Hey guys, kembali lagi di channel gue, nama gue Gida. Let's get started. Kaget banget sih gue pas liat temen gue, si itu Bang Willim Kun. Dia bilang gitu kalau di Moonslayer, trailernya udah keluar gitu kan. Terus kayak, wow, gue langsung kayak, wow, gila, 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 gila. Harus reaction, harus reaction gitu. Nah, terus pas gue buka website, eh website lagi, apa sih? Channel YouTube ininya, trailernya, di bawahnya tuh ada bilang, Demon Slayer tuh bakal tayang 10 Oktober, guys. 10 Oktober, gila. Gue udah hype banget sih, hype banget. Terus pas gue turun-turun lagi bacanya ya, ternyata, dia bilang, 10 itu episode 1 original, emang cerita original. Episode 2 sampai episode 7, itu ngulang cerita dari Mugen Train. Gue tuh kayak, apaan sih? Gitu loh, kayak, siapa yang belum nonton film terbesar di 2020 gitu loh, seluruh dunia. Mugen Train tuh udah dimana-mana gitu loh. Kayak, gue jamin semua yang nonton anime tuh udah tau gitu loh. Ngapain perlu diulang lagi gitu. Sedangkan, kemarin salah satu hal yang bikin gue suka banget sama Mugen Train ya, mereka gak ada ngulang-ngulang cerita dari season 1 sama sekali. Lanjut aja. Cuma kenapa entah masuk season 2 tuh jadi, ah, udahlah gue gak suka. Gue gak demen idenya, itu gue gak demen. Nah, jadi ntar dia episode 8 tuh baru bener-bener mulai season 2-nya gitu loh. Nah, jadi ya, dengan pengumuman ini ya, gue gak tau sih ya, gue pengen tau kalian, pendapat kalian gimana nih, sama pengumuman itu. Gue pengen tau. Komen di bawah ya, komen di bawah. Gue bakal balesin. Gitu. Nah, jadi sekarang itu, gue bakal reaction trailer-nya. Trailer-nya tuh gak nangu-nangu coy. 5 menit. Ini kayak gabungan Mugen Train sama season 2-nya gitu ya, gue gak tau. Jadi, tanpa berapa-berapa lagi, ayolah kita nonton. Oh iya, ini pas banget nih. Gue baru kayak set up tempat tidur gue. Ada lampu-lampu merah, terus tau-tau trailer Demon Slayer muncul, jadi kayak pas banget. Jadi yaudah lah, gue langsung aja kita nonton reaction-nya ya. Dengan nonton-nonton gini. Let's go. Oke. Oh, dia ulang dari season 1 nih. Iya. Kayak rekap juga hitungannya. Asik sekali. Animasi UFO table gak nangu-nangu juga sih ya. 2020. Nah. Mugen Train nih. Film terbesar di 2020. Gile. Takai, 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 takai. Jadi Eren ya, Tanjiro. Wow. Merinding lagi gue. Scene bugen Train emang epic banget sih itu. Kelanjutannya. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Wuh. Gile. Ih, animasinya si Dimentan. Tadi bagus banget sih. Siapa dia? Wuh. Yah, gak ada subtitle tuh. Gak ngerti. Tapi ini scene yang kemarin, kalau gak salah. Kalau gak salah ada di episode paling terakhir. Coba gak tau ya. Pengisi suaranya kayak familiar. Si Rengoku siapa ya? Gak ngerti. Artinya apa? Oh, Jem bilang ini episode barunya. Sebelum Rengoku naik. Iya, iya. Dibikin lebih make sense. Uh, musiknya. Uh, Lisa lagi. Nice. Nice. Gak ngerti. Aimer. Aimer. Gak nyangka gue. Gue pikir Lisa terus. Bakal Lisa terus. Asik kali. Gila, animasinya. Uh, pernafasan api. Jangan bilang, udah dimasterin. Ntar sama si ini. Tanjiro. Nice. Nice. Yeah. Gak pernah ini ya. Gak pernah ngecewain ya. Ufotable kalau bikin anime. Pas mereka bikin Demon Slayer tuh. Memang mereka tuh pamerin skill mereka banget. Gitu ya. Kayak mereka dapet duit banyak. Mereka masukin ke animasinya semuanya gitu loh. Kacau. Ya udah tau lah ya. Dima Slayer tuh all about visual juga gitu loh. Kalau menurut gue, ceritanya ya. Typical shonen. Tapi, animasinya top tier. Top tier. Gitu loh. Semoga gak ada yang benci gue. Di komen. Hahaha. Cuma gitu. Coba. As expected lah. Ufotable tuh selalu apa. Kalau masalah animasi gak pernah ngecewain lah. Udah. Itu aja gue bilang. Itulah teman-teman. Gue pengen tau reaksi kalian sama thriller gimana. Musik dari Lisa. Musik baru. Musik dari Aimer. Musik baru juga. Aimer coy. Gue gak nyakasih ada Aimer. Comment di bawah reaksi kalian. Gue pengen tau kalian suka gak lagunya juga gitu ya. Terima kasih teman-teman nonton. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga. Notifikasi balik juga. Biar kalian bisa dapat notif terbaru. Dari video-video gue. Makasih teman-teman nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.